Bapak Ibu, saya baru saja menyaksikan sebuah video yang narasinya berkaitan dengan kebakaran depo Pertamina di Plumpang. Saya mau sedikit berkisah tentang mujizat atau hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa berkaitan dengan Bunda Maria ini. Antara bulan Juni, Juli sampai Agustus tahun 2004, kala itu saya belajar menjadi pemulung di daerah Bantar Gebang. Tepatnya di Ciketing Udi, Bantar Gebang. Waktu itu saya berangkat dari Palembang, kemudian menuju, seingat saya adalah Sanggar Anak Akar ya. Ada kakak kelas saya waktu itu namanya Mas Jupri, entah di mana dia sekarang. Saya dipandu menuju Ciketing Udi, Bantar Gebang. Saya diminta tinggal di sebuah bangunan yang kalau saya tidak salah itu adalah bangunan milik Institut Sosial Jakarta. Di tengah-tengah pemukiman para pemulung di Bantar Gebang, kala itu. Nah, pada tanggal 19 Juli 2004, 19 tahun yang lalu itu terjadi kebakaran hebat. Di dekat pintu masuk di TPA Bantar Gebang itu, berdekatan dengan Ciketing Udi. Nah, kebakaran hebat yang melanda pemukiman para pemulung di sekitar area TPA. Ludes pokoknya. Nah, tanggal 20 Juli 2004, saya yang kala itu berdekatan dengan tempat kebakaran, berkeliling di sekitar tempat bakaran yang terbakar, yang masih berasap dan puing-puing di mana-mana. Nah, ketika saya melewati salah satu tempat itu, tanpa sengaja, betul tanpa sengaja, saya melihat ini, lembaran doa ini. Lembaran doa ini masih jadi kotor ya. Ini dari 19 tahun yang lalu seperti ini, jadi masih tersaput oleh debu. Lembaran doa ini berada di bawah puing-puing arang. Sekililingnya masih berasap. Tapi, yang aneh dari lembaran doa ini tidak terbakar sama sekali. Hanya dia terkotori oleh... Oleh ini. Oleh debu-debu ini. Saya menduga bahwa ini berasal dari pemukiman pemulung yang kemungkinan beragama katolik. Kemungkinan saya tidak tahu. Saya ambil kemudian lembaran doa ini. Lembaran doa ini yang berisikan di novena 3 kali salamaria. Doa 3 kali salamaria. Jiwa Maria dan jiwa Kristus. Kemudian, karena saya merasa... Ini merupakan kejadian yang... Menurut saya luar biasa. Bagaimana lembaran doa yang terbuat dari kertas ini tidak terbakar... Dan hanya tertindih oleh... Kayu-kayu. Kayu-kayu yang menjadi arang dan masih berasap itu. Ini dia. Bentuknya. Kemudian, saya ambil. Saya laminating. Saya beri tulisan. Ini saya alim dengan... Upo atau bulir nasi ya. Di situ saya tuliskan. Diambil dari bawah tumpukan arang dan puing-puing. Gubuk para pemulung TPA Bantar Gebang, Bekasi. 20 Juli 2004. Dekat kelapa yang telah terbakar dua kali. Dekat sumur pompa. Semestinya harus terbakar. Nah, ini... Saya... Laminating di mana ini? Di Karawang. Ya, di Karawang 25 Juli 2004. Waktu itu. Saya ke gereja atau ke mana gitu. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa... Banyak hal yang sepertinya... Tidak masuk akal. Mustahil. Jika berbicara berkaitan dengan... Bunda Maria ini. Tetapi... Saya... Puji Tuhan... Merasakan sentuhan yang luar biasa... Melalui buku doa... Lembaran doa yang tidak terbakar ini. Dan telah menemani saya... Selama 19 tahun terakhir. Mohon maaf. Saya tidak... Membersihkan debu-debu yang menempel di... Menempel di lembaran doa... Tiga salam Maria ini... Untuk mengingatkan peristiwa yang... Luar biasa itu. Kebakaran melanda... Dan menghabiskan pemukiman para pemulung. Kemudian saya menemukan lembaran doa ini... Yang bersaput dengan debu. Dan... Hingga... Saat ini masih. Kalau... Dalam beberapa peristiwa kita melihat bagaimana... Patung Maria... Simbol-simbol Maria... Selamat dari bencana... Itu bagi saya bukan sesuatu yang... Mengherankan. Sebetulnya. Setelah saya menemukan benda ini... Bukan sesuatu yang mengherankan lagi... Karena... Bunda Maria telah... Berkali-kali... Menunjukkan... Janjinya. Inilah dia... Bendanya... Telah menemani saya... Selama 19 tahun terakhir ini... Masih bersaput debu... Semoga... Saudara-saudari yang... Tertimpa... Bencana... Tertimpa musibah... Segera pulih... Seperti... Sedia kalah... Dan... Mendapatkan... Tempat... Atau situasi... Atau pekerjaan yang lebih baik... Salam hormat... Dari saya... Yang baru saja menyaksikan... Ada patung Buddha Maria... Yang selamat... Dari... Kebakaran... Di pemukiman dekat... Dipo Pertamina... Di Plumpang... Terima kasih... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati...